Intro Sementara itu adanya pergelaran tari manuping diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah guna pelestarian kebudayaan banjar dan daya tarik wisatawan Belum adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Banjarmasin melalui dinas pariwisata terhadap pergelaran tari topeng di kawasan banyur luar Banjarmasin banyak mendapat respon dari banyak pihak Salah satunya seperti dosen pendidikan senitari Putri Yunita Permata Kumalasari dan tokoh masyarakat yang juga ketua KONI Banjarmasin Jumadi Masurun Pasalnya acara manuping yang diadakan setahun sekali ini seharusnya bisa didukung dengan publikasi ataupun bantuan dana dalam menarik wisatawan domestik dan manca negara Apalagi hal ini sesuai dengan target Pemko Banjarmasin yang ingin menggalakkan pendapat asli daerah di sektor pariwisata Jadi kami berharap tahun depan ini lebih dipublikasikan lebih dipublikasikan sehingga kalau bisa kita mengundang dinas kebudayaan para wisata ini kan semacam gaya tarik untuk para wisata pada para wisata penyelitian budaya jadi kalau bisa harapan kami yang seperti ini betul-betul ini bentuk paniatian yang bisa panggungnya ini agak sempit panggungnya kalau bisa lebih luas lagi sehingga ini merupakan daya tarik supaya wisata sayang kalau misalnya ini tidak dipublikasikan masyarakat jadi harapan kami dengan kondisi seperti ini ini kan jarang-jarang kita bisa melihat saya juga baru sekali ini ini sebenarnya saya ingin menginginkan adanya sebuah apa ya respon positif dari dinas paling antara bagian masin keberlangsungan ini kan setiap tahun diadakan tapi keberlangsungan dari acara ini karena ini berat merupakan kebanggaan kita lah kebanggaan dari kawasan apalagi dalam pergelaran Manuping ini juga ditampilkan kesenian khas Banjar yang langka lainnya salah satunya yakni Balamut Erwin Yudhanwari, Banjar TV